Sudah dilakukan penangkapan 21 orang sipil dengan 9 PNS. Satgas anti KKNC PNS Baris Kling Polri berhasil mengungkap fakta baru terkait kasus kecurangan penerimaan CASN 2021. Modus untuk melakukan kecurangan itu diduga menggunakan aplikasi remote access yang bisa dipakai dari jarak jauh. Sejauh ini total 30 orang ditangkap dalam kasus tersebut. Dikutip dari Tribunews, Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gato Trepli Handoko mengatakan pihaknya telah menetapkan 30 tersangka dalam kasus ini. Diketahui lebih lanjut 9 dari 30 tersangka merupakan oknum pegawai negeri sipil. Kasus ini diketahui telah terjadi di 10 wilayah yang ada di Indonesia. Ke 10 wilayah yang paling banyak ditemukan kecurangan di antaranya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Modus yang digunakan para tersangka untuk melancarkan aksinya menggunakan aplikasi remote access atau remote utilities. Aplikasi itu dipakai peserta agar perangkat yang digunakan untuk tes bisa diakses orang lain dari jarak jauh. Tak hanya itu, Gato juga mengatakan para tersangka diketahui telah menggunakan mistake atau perangkat khusus yang telah dimodifikasi. Terkait hal ini, pihak kepolisian telah menyita 43 unit laptop, 58 handphone, dan barang bukti lainnya. Akibat perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang ITE. Sebelumnya diketahui kasus ini menjadi sorotan lantaran adanya sindikat joki di wilayah Sulawesi yang telah beroperasi sejak 2018. Namun nyatanya kecurangan itu berhasil ditemukan di beberapa wilayah lainnya. Laku diketahui merupakan ASN dan warga sipil. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!